Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik Yang kita mulai dari di dunia ini ada 5 jenis orang Yang pertama adalah orang yang paling jahat Apa itu orang yang paling jahat? Orang yang paling jahat adalah ketika seseorang itu membalas kebaikan yang dia terima dengan keburukan Yang kedua adalah orang yang jahat, gak ada palingnya, cuma orang yang jahat aja Orang yang jahat adalah orang yang ketika dia tidak bisa, tidak mampu membalas kebaikan orang lain yang diberikan kepadanya Yang ketiga adalah orang yang biasa aja Apa itu orang yang biasa aja? Orang yang biasa aja adalah orang yang ketika mereka bisa membalas suatu kebaikan itu dengan suatu kebaikan lain yang itu nilainya impas Jadi misalnya kita diberikan satu tangkai bunga mawar, maka kita membalasnya dengan satu tangkai bunga mawar yang sama bulan Yang keempat adalah orang yang baik Orang yang baik adalah orang yang ketika dia berhasil membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang nilainya itu sedikit jauh diatasnya Dan yang terakhir adalah orang yang paling baik Apa itu orang yang paling baik? Orang yang paling baik adalah orang yang ketika orang lain berbuat buruk kepada dirinya, mencaci dirinya, membuli dirinya Tapi dia justru membalas keburukan itu dengan kebaikan yang luar biasa Biasanya orang yang seperti ini adalah nabi, rosul, dan orang-orang yang dicintai Allah Nah berkaitan dengan hal tersebut tentu kita pengen banget dong menjadi orang yang baik Sudah di posisi mana sih kita? Kita itu jenis manusia yang keberapa? Nomor 1 kah? 2, 3, 4, atau 5? Nah maka yang namanya kebaikan itu adalah aktualisasi dari pemahaman tentang keimanan Ada sebuah yang menarik tentang hubungan triodik antara iman, takwa, dan ibadah Bahwasannya iman ketika kita menjadi seorang muslim itu hanya sebuah potensi Sedangkan takwa adalah prestasinya Tentu kita ingin menjadi orang yang berprestasi bukan? Maka untuk menjadi orang yang berprestasi kita harus mengaktualisasikan keimanan itu dengan ibadah-ibadah, dengan amal solih Nah ketika kita sudah berhasil menjadi orang yang berprestasi atau dalam kata lain orang yang bertakwa Maka kita membuka pintu takwa itu disitu juga ada berbagai macam tingkatan Ada tiga tepatnya Yang pertama adalah ketika seseorang itu berhasil menjadi orang yang takwa di tingkat pertama Dia akan tahu untuk apa sih aku diciptakan dan setelah ini apa hal yang harus aku lakukan Itu adalah orang ketika dia takwa berada di tingkat pertama Yang kedua adalah orang takwa di tingkat kedua adalah orang itu akan habis-habisan mencari dimanapun sumber ilmu Yang dalam pikirannya sekarang ini adalah bagaimana mendekati Allah dengan cara ilmu Dia tidak peduli mau ilmu itu di Cina, mau ilmu itu di Jerman, ilmu itu di Dubai Dia akan terus membidik ilmu itu Karena di dalam pikirannya adalah bagaimana setiap hari ilmu itu harus bertambah Yang ketiga yang terakhir adalah orang takwa yang paling tinggi ini tingkatannya adalah orang ini Dia sudah tahu apa hal yang baik yang harus dilakukan Mana hal yang baik dan mana hal yang buruk Yang ketiga ini adalah berkaitan dengan sistem nilai Maka harusnya kita menjadi seorang muslim itu jangan bangga dulu Karena menjadi seorang yang beriman itu hanyalah potensi Bukan prestasi Sedangkan prestasinya adalah takwa Demikian apa yang bisa saya sampaikan Semoga bisa Kita bisa mengambil pelajaran dari pembahasan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!